Intro Sebelumnya sudah dibahas konsep peluang dengan menggunakan pendekatan frekuensi relatif. Sekarang kita akan belajar mengenai peluang suatu kejadian. Perhatikan urayan berikut ini. Jika sebuah koin dilempar sebanyak mungkin, frekuensi relatif munculnya setiap mata koin, setara dengan peluang munculnya setiap mata koin, yaitu FRA sama dengan PA sama dengan setengah, yaitu NA dibagi NS, dan FRG sama dengan PG sama dengan setengah, sama dengan NA dibagi NS. Lalu, jika sebuah dadu dilempar sebanyak mungkin, frekuensi relatif munculnya setiap mata dadu, setara dengan peluang munculnya setiap mata dadu, yaitu P mata 1, sama dengan P mata 2, sama dengan P mata 3, sama dengan P mata 4, sama dengan P mata 5, dan sama dengan P mata 6, yang nilainya sama dengan 1 per 6, dengan NA-nya 1, dan NS-nya 6. Berdasarkan orient tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut. Misalkan suatu percobaan mempunyai ruang sampel yang berhingga banyaknya, dan setiap titik sampel memiliki kesempatan yang sama untuk muncul, maka peluang kejadian A dinyatakan sebagai PA sama dengan NA dibagi NS, dengan PA sama dengan peluang kejadian A, NA sama dengan banyak anggota A dalam ruang sampel, dan NS sama dengan banyak anggota ruang sampel. Peluang suatu kejadian nilainya berkisar antara, perhatikan antara ya, antara 0 sampai 1, yang secara matematis ditulis, 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. PA sama dengan 1 artinya suatu kejadian yang pasti, dan PA sama dengan 0 adalah suatu kejadian yang mustahil. Contohnya begini, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang kejadian munculnya mata dadu genap. Baik, perhatikan S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan NS-nya berarti 6. Misalkan nih, B adalah kejadian muncul mata dadu genap, maka B sama dengan 2, 4, 6, dan NB-nya berarti 3. Peluang muncul mata dadu genap adalah PB sama dengan NB dibagi NS. Tentunya akan kita dapatkan hasilnya 3 per 6, atau 1 per 2.